Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini melanjutkan video kemarin Yang menggunakan SSR buatan Ini saya akan berbagi untuk menggunakan SSR yang lebih simple Ini yang kemarin kita bikin Kita lepas terlebih dahulu semuanya Saya gunakan yang model seperti ini Ini adalah Omron dengan tipe G3MB 202P Ini ada beberapa tipe Ini yang versi 5VDC Kemudian satu lagi ini 12VDC Nah yang 12VDC ini nanti digunakan Jika digunakan pada termosat Yang menggunakan relay 12VDC Seperti ini misalnya Nah ini relaynya 12VDC Nah kali ini saya gunakan yang 5VDC Pada prinsipnya sama Disini ada 4 pin 1, 2, 3, 4 Dimana pin 3 input Positif 5V Pin 4 nya negatif DC 5V Pin 4 nya negatif DC 5V Yang satu dan dua ini berfungsi sebagai COM dan NO Ini kita pasang kabel terlebih dahulu Ini pin Ini pin nomor 3 input Positif 5V Pin 4 Negatif 5V Ini pin nomor 1 untuk ke COM Ini pin nomor 2 untuk output kabel kuning Kabel kuning yang ini Ini sudah terpasang Kita amankan dulu Tinggal pasang pada termosat Ini kabel DC 5V Ini kabel DC 5V Yang hitam Atau pin 4 Disini Ini kabel plus DC 5V Atau pin 3 Nah ini salah satu Kabel pin 1 Misalkan kita pasang ke Yang ini Yang COM Yang tengah Ini untuk output Oke ini sudah jadi Untuk model seperti ini Ini maksimal bubannya Hanya 2A Jika ingin menggunakan buban yang lebih besar Gunakan SSR yang lebih besar Model seperti ini Ini ampernya bisa lebih gede lagi Hanya saja kalau menggunakan ini Tidak bisa masuk ke box Atau kurang rapi Jadi harus dipasang di box Mesin tetasnya Kita kembalikan Langsung di tes Untuk yang ini harga Kisaran 20.000 Kalau ini Kisaran 30.000 sampai 35.000 Kabel hitam kuning Ke buban Masih tetap sama ya Tidak ada perubahan Ini input Listrik AC Oke Kita nyalakan Dan perhatikan Suaranya Oke Out menyala Menyala Tanpa suara Coba kita Panaskan Sensornya Ini kita dinginkan lagi Oke Berhasil Tanpa ada suara Dan jika ingin dipakai Di timer model seperti ini Ketika dibuka saja Ini bagian relaynya Disini kaki relaynya ada 5 Ini kaki coil Ini Sudah saya cek Yang ini kaki coil negatif Ini kaki coil positif Ini combnya Ini NO Ini NC nya Jadi kalau ingin pakai model ini Tinggal disambung saja Ini pin Pin nomor 3 Yang ini pin nomor 4 Yang 2 Masuk ke COM Terus yang nomor 1 Kesini 1 dan 2 Ini Bolak-balik Tidak masalah Nah Ini contoh Pemasangan pada timer DH DH48S Nah ini SSR nya Ini kabel-kabelnya Tinggal kita Tes juga Ini kita Balikan seperti semula Karena Tadi saya pasang pin nya Di Pin NO Berarti untuk beban Saya pasang di pin nomor 2 Dan nomor 6 6 kan ini NO Sedangkan di pin 5 NC Seperti ini Seperti ini Pemasangannya Kurang lebih Kemudian ini Tinggal kita Pasang saja Timer nya Untuk timer nya Saya bikin Setiap 3 detik saja Biar lebih Cepat Nah ini Sudah Ter-setel Yang sebelah sini T1 3 detik Ini waktu Jidah Atau off Sedangkan yang ini 3 detik On Atau T2 nya Oke Langsung saja Saya nyalakan Perhatikan Suaranya 3 detik on Ini off Tanpa Ada suara Klik Dari relay Oke Jadi Alatnya Kecil Simple Bisa dimasukkan Kedalam Kalau menggunakan ini Ini harus di luar Jadi harus Disediakan tempat Lagi Karena ini Bebannya Kecil Jadi cukup Pakai yang Kecil saja Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan